Sumber pemerintah Turki mengatakan bahwa untuk memblokir rencana pengadaan pertahanan udara S-400 antara Rusia dan Turki. Amerika Serikat telah mengusulkan untuk memenuhi semua kebutuhan Turki dengan pertahanan udara yang ada di Amerika, seperti dilansir dari laman Anadolu Agency. Pemerintah AS telah menjelaskan kepada Turki bahwa pembelian S-400 akan memiliki konsekuensi negatif yang tak bisa dihindari untuk hubungan bilateral AS-Turki serta peran Turki dalam NATO. Jika Ankara rela untuk menghentikan kesepakatan itu, Amerika Serikat dapat memenuhi semua kebutuhan Ankara, tulis Anadolu. Atas permintaan dari AS itu, Turki tidak hanya membuat terkejut Rusia tetapi Amerika Serikat ketika mereka ingin membeli S-400 dan Patriot. Menurut Ibrahim Kalin, jurubicara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Ankara kini serius menilai kemungkinan membeli rudal Patriot jika AS dapat menawarkan harga yang wajar. Jika mereka menawarkan harga yang wajar, Turki akan mempertimbangkan dengan serius membeli sistem rudal Patriot AS serta bergabung dengan rantai produksi dan transfer teknologi. Kata jurubicara itu, Anda tidak akan bisa bergantung hanya pada satu pasokan karena Turki adalah salah satu negara besar. Lanjutnya, Kalin menekankan bahwa keanggotaan Turki dalam Organisasi Pertahanan Atlantik Utara, NATO, tidak akan mempengaruhi pembelian sistem rudal pertahanan udara canggih buatan Rusia. Terima kasih telah menonton!